Jempolnya Bos, Terima Kasih Season 219, Kupu Esmoking Retak-retak-retak Saat tangan True Essence hendak turun ke kepala Yang Ruoxu dan Suzimo, tiba-tiba tangan itu tertutup lapisan es. Dalam sekejap mata, itu membeku dan membeku di udara. Ekspresi Xiaoli berubah drastis. Dia melihat bahwa kidingin ini benar-benar mengikuti esensi sejatinya dan dengan cepat menyebar ke lengannya. Seluruh lengannya ditutupi lapisan kristal es yang menusup tulang. Pembuluh darah di lengannya langsung membeku. Yang lebih menakutkan adalah udara dingin tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu mengikuti di sepanjang lengannya dan ingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Ah! Xiaoli menggeram dan mundur dengan cepat. Sebuah bola cahaya bersinar di belakang kepalanya saat dia mengaktifkan buah daunnya. Semua esensi sejati di tubuhnya melonjak ke arah lengannya yang beku. Ledakan. Es di lengan Xiaoli pecah dan dia keluar dari bahaya. Tapi ekspresi Xiaoli menjadi sangat jelek. Dia sangat pucat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Napasnya dipenuhi dengan udara dingin. Jelas bahwa dia terluka. Saat itu, kerumunan menyadari bahwa kupu-kupu seputih salju telah terbang entah dari mana dan menari di sekitar Yang Ruok Su dan Su Zimo di Swat di Skor Se Arena. Sebagian besar murid sekte luar tidak tahu dari mana kupu-kupu ini berasal. Tapi Xiaoli dan murid sejati lainnya mengerutkan kening. Hmm. Bahkan Monlight Swat Imortal, yang berdiri di atas awan dan tampaknya tidak terlibat, memiliki perubahan ekspresi. Dia melirik ke samping dan melihat ke arah arena wacana pedang. Kupu-kupu kecil, kemana kamu lari? Saat itu, suara seorang wanita datang dari jauh. Itu lembut dan mengharukan, dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Mendengar suara ini, ketajaman pada tubuh Monlight Swat Imortal tiba-tiba surut dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Dengan sangat cepat, seorang wanita anggun dengan gaun panjang dan kain muslin tipis berjalan mendekat. Rambut hitamnya yang indah diikat menjadi sanggul. Meskipun dia memiliki riasan ringan, matanya yang indah sangat mengharukan. Saat dia melihat sekeliling, ada riak cahaya. Saat wanita ini muncul, keributan di sekte luar langsung meredah. Hampir semua mata tertarik dengan wanita ini. Dia hanya berdiri di udara, tetapi seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pegunungan, sungai, dan pepohonan di sekitarnya, membentuk lukisan tinta kuno yang benar-benar alami. Banyak pembudidaya lupa bernapas dan tidak berani berbicara. Seolah-olah suara sekecil apapun akan menghancurkan konsepsi artistik ini dan menghancurkan lukisan indah ini. Lukisan abadi, Moking. Suzy Mo pernah melihat peri Moking dalam pemilihan sekte abadi. Tapi sekarang, ketika dia melihat peri Moking untuk kedua kalinya, gelombang keterkejutan masih melonjak ke dalam hatinya. Dalam hal penampilan, peri Moking bukanlah wanita tercantuk yang pernah dia temui. Paling tidak, dia tidak bisa dibandingkan dengan Putri Yufei. Tapi tubuh peri Moking memiliki temperamen unik yang membuat hati seseorang bergetar. Keberadaannya sendiri adalah lukisan yang sempurna. Sebenarnya, ketika dia melihat kupu-kupu putih salju muncul, Suzy Mo sudah menduga bahwa peri Moking ada di dekatnya. Di mata semua orang, kupu-kupu es ini tampak menari di sekitar Yang Ruoksu. Namun pada kenyataannya, Yang Ruoksu dan Suzy Mo berdiri bersama. Suzy Mo merasa bahwa kemunculan kupu-kupu es itu sepertinya karena dia Kakak muda, mengapa kamu di sini? Sosok Monlight Sword Immortal melintas, menyambutnya dengan senyuman. Kakak senior cahaya bulan. Peri Moking sedikit mengangguk. Aku tidak tahu kenapa, tapi kupu-kupu kecil tiba-tiba berlari keluar. Aku khawatir itu akan menimbulkan masalah, jadi aku mengejarnya. Saudara muda Xiao, apakah lenganmu baik-baik saja? Peri Moking memandang Xiao Li tidak jauh dan bertanya dengan lembut. Tidak, tidak apa-apa. Xiao Li menatap Monlight Sword Immortal dan tertawa datar. Tatapan Peri Moking jatuh pada kupu-kupu es di arena Wacana Pedang. Dia mengerutkan kening dan dengan ringan memarahi. Kupu-kupu kecil, kamu secara acak menyakiti orang lagi. Mengapa kamu belum kembali? Semua murid langsung akademi tahu bahwa kupu-kupu es ini adalah hewan peliharaan abadi Peri Moking. Biasanya, itu tidak meninggalkan sisi Peri Moking, dan hanya mendengarkan kata-katanya. Yang aneh adalah hari ini, setelah mendengar panggilan Peri Moking, kupu-kupu es tidak segera kembali. Itu terus menari di sekitar Yang Ruok Su dan Su Zemo. Melihat adegan ini, mata Monlight Sword Immortal bersinar dengan cahaya suram. Pada saat ini, Peri Moking juga memperhatikan Yang Ruok Su dan Su Zemo. Dia menyadari ada sesuatu yang salah di sini. Apa yang terjadi di sini? Peri Moking bertanya. Penatua Jian terbatuk ringan. Dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk tulang. Itu seperti pedang tajam yang tergantung di lehernya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Matanya berbalik untuk melihat Monlight Sword Immortal di udara. Monlight Sword Immortal tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya meliriknya. Tetapi hanya dengan pandangan ini, Penatua Jian tahu bahwa Monlight Sword Immortal sedang memperingatkannya. Meskipun dia adalah sesepu penegak sekte dalam, apakah itu kultivasi atau status, dia jauh lebih rendah dari Monlight Sword Immortal. Di antara murid langsung akademi, Monlight Sword Immortal adalah salah satu dari tiga elit teratas. Penatua Jian menghela nafas dalam hatinya dan tidak berbicara. Xiaoli melihat ekspresi Monlight Sword Immortal dan mengerti. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Senior Moking, ini bukan apa-apa. Ini hanya konflik kecil antara murid sekte luar. Biarkan mereka yang menanganinya. Oh. Peri Moking mengangguk. Su Zemo memandang Yang Ruok Su di depannya. Pada saat ini, mata Yang Ruok Su diturunkan. Dia tidak berbicara. Dia bahkan tidak melihat ke arah Peri Moking. Dia tampaknya tidak ingin berdebat untuk dirinya sendiri. Su Zemo bingung. Penampilan Peri Moking adalah satu-satunya kesempatan Yang Ruok Su. Mengapa dia tidak berdebat untuk dirinya sendiri? Tak lama, Su Zemo memikirkan sesuatu dan menyadarinya. Sudah ada banyak rumor antara Yang Ruok Su dan Peri Moking. Pada saat ini, jika Yang Ruok Su berdiri dan berdebat untuk dirinya sendiri, dan meminta bantuan Peri Moking, akan sulit untuk menjernihkan hubungan antara keduanya. Desas-desus akan menyebar lebih dan lebih. Yang Ruok Su tidak berbicara karena dia khawatir dengan reputasi Peri Moking. Hal ini, siapapun bisa berdiri dan berkata, tetapi Yang Ruok Su tidak bisa. Memikirkan hal ini, Su Zemo berdiri. Yang lain terintimidasi oleh keagungan Monlight Sword Immortal dan yang lainnya. Mereka tidak berani berbicara, takut menyinggung murid-murid sejati ini. Tapi Su Zemo tidak takut. Yang Ruok Su membantunya menangani masalah ini. Dia tidak akan membiarkan Yang Ruok Su menanggung tekanan dari Monlight Sword Immortal dan yang lainnya sendirian. Selain itu, dia dan Monlight Sword Immortal telah lama berkonflik. Salam, kakak senior Moking. Su Zemo menangkupkan tangannya dan membungkuh. Dia mengangkat suaranya dan berkata, penyebab masalah ini adalah aku. Itu awalnya. Di bawah tatapan mematikan dari Monlight Sword Immortal, Xiao Li, dan yang lainnya, ekspresi Su Zemo tidak takut. Dia menceritakan seluruh masalah dari awal sampai akhir. Semakin banyak Xiao Li dan yang lainnya mendengarkan, semakin jelek ekspresi mereka. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk menyerang dan melumpuhkan Su Zemo. Tetapi dengan kehadiran Peri Moking, tidak ada yang bisa bertindak. Bahkan Monlight Sword Immortal mulai menahan ketajamannya. Dia tidak ingin menyebabkan kecantikan menjadi tidak bahagia. Peri Moking memandang Su Zemo di arena Wacana Pedang. Dia secara bertahap mengingat bahwa sarjana berjubah hijau ini adalah seorang kultifator yang dia selamatkan dari seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu. Orang ini benar-benar berani. Di bawah tekanan senior Broter Monlight dan yang lainnya, dia masih berani berdiri dan mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Peri Moking tenang, tapi dia diam-diam memujinya di dalam hatinya. Bab 2182 Monlight Sword Immortal memandang Sword di Skorse Arena pada murid sekte luar yang tenang dan tak kenal takut, dan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kultifator berbaju hijau ini akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi untuk sesaat, dia tidak bisa mengingatnya. Kakak senior Moking Setelah Suzimo selesai, dia membungkuk sekali lagi dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang di sini menyaksikan seluruh rangkaian peristiwa dan dapat bersaksi untukku. Benar atau salah, saya percaya Akademi memiliki penilaiannya sendiri. Saya mohon kakak senior Moking untuk melaporkan masalah ini ke Akademi dan menegakkan keadilan. Permintaan Suzimo cukup cerdik. Dia tidak meminta Peri Moking untuk membantu secara langsung dan berbenturan dengan Monlight Sword Immortal dan yang lainnya, tetapi memintanya untuk melapor ke Akademi. Peri Moking sedikit menganggup dan berkata, Oke, aku akan melaporkan masalah ini ke Akademi sekarang. Si Oli dan yang lainnya menata penuh tanya pada Monlight Sword Immortal. Monlight Sword Immortal menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika Peri Moking muncul, dia sudah menyadari bahwa masalah ini kemungkinan besar akan dibiarkan tidak terselesaikan. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Pada saat ini, suara berwibawa terdengar di udara di atas sekte luar. Penatua Ketiga Mendengar suara ini, Monlight Sword Immortal, Ferry Moking, dan ekspresi lainnya berubah dan mereka sedikit membungkuk ke arah Akademi. Penatua Ketiga Akademi bertanggung jawab atas semua hukuman Akademi, dan merupakan Penatua Akademi yang sebenarnya. Jika murid langsung Akademi melanggar aturan, mereka juga akan dihukum. Chen Seng, Lu Wenbin akan diturunkan pangkatnya menjadi pelayan Akademi, tidak dapat memasuki sekte luar selama sisa hidup mereka. Penatua Ketiga tidak membuang kata-kata, dan langsung mengumumkan hukuman untuk masalah ini. Bagi Chen Seng dan Lu Wenbin, ini adalah hukuman yang berat. Meskipun keduanya tidak dikeluarkan dari Akademi, keduanya hanya bisa menjadi pelayan Akademi Kiankun selama sisa hidup mereka, berkultivasi di tingkat terendah Akademi. Wajah Chen Seng dan Lu Wenbin pucat pasi. Lu Wenbin awalnya berada di 20 besar kompetisi sekte luar, tetapi dalam sekejap mata, dia telah jatuh ke bawah dan direduksi menjadi seorang pelayan. Keduanya tidak menyangka bahwa masalah ini akan berkembang sampai titik ini. Bahkan para murid langsung, Penatua Hukuman Akademi, terkejut. Pertempuran antara Teng Yun dan Su Zimo di arena wacana pedang pada awalnya adalah pertarungan biasa, tetapi Teng Yun dihasut oleh seseorang untuk menggunakan teknik rahasia roh primordialnya. Dia adalah orang pertama yang menggunakan jurus pembunuhannya dan malah terbunuh. Dia pantas untuk mati. Pang Yu menghasut Teng Yun terlebih dahulu, lalu mengabaikan aturan sekte, dan menyerang Su Zimo di arena wacana pedang. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena dibunuh oleh Yang Ruok Su. Mendengar dua kalimat ini, banyak pembudidaya mengerti di dalam hati mereka. Masalah hari ini sudah diputuskan. Penatua Teng dan Pang Yu telah mati sia-sia. Wajah Tang Peng dan Yan Bingying menjadi gelap. Di sisi lain, ekspresi Fang King Yun tetap sama. Su Zimo menghela napas lega. Meskipun masalah ini telah menarik Fang King Yun, Xiao Li, dan Moonlight Sword Immortal Academy tidak memihak. Paling tidak, mereka tidak memihak, juga tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menekan orang lain. Yang Ruok Su dan Su Zimo tidak bersalah. Mereka tidak perlu dihukum. Semuanya, tolong bubar. Kalimat terakhir tetua ketiga dapat dianggap sebagai kata terakhir tentang masalah ini. Kupu-kupu kecil, kembali. Peri Moking sedikit mengernyit. Dia melihat kupu-kupu es di arena wacana pedang dan memanggil dengan lembut. Kali ini, kupu-kupu es ragu-ragu sejenak. Dia mengitari Su Zimo sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Peri Moking. Peri Moking tidak berlama-lama sejenak. Dia tidak melihat Yang Ruok Su dan Su Zimo lagi. Dia berbalik dan pergi dengan Ice Butterfly. Kakak Senior. Siaoli dan yang lainnya melihat Monlight Sword Immortal dan memanggil dengan lembut. Ayo pergi juga. Ekspresi Monlight Sword Immortal berubah. Awan keberuntungan di bawah kakinya melayang menuju sekte luar Akademi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan banyak pembudidaya. Setelah meninggalkan Akademi, Siaoli mendengus dingin. Wajahnya penuh dengan ketidakpuasan saat dia mengerutu. Ini semua salah pena tua ketiga. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk muncul dalam masalah kecil dari sekte luar ini? Monlight Sword Immortal tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya agak gelap. Kakak Senior, penampilan Kakak Senior Moking kali ini seharusnya kebetulan, kan? Siaoli menyelidiki. Orang lain menggelengkan kepalanya. Sekali kebetulan, tapi dua kali masih kebetulan. Mendengar ini, sosok Monlight Sword Immortal berhenti sejenak. Matanya menyipit, mengungkapkan gelombang ketajaman. Niat membunuhnya kental. Awalnya, ketika Monlight Sword Immortal mendengar desas-desus tentang Peri Moking dan Yang Ruok Su, meskipun dia tidak senang, dia tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, Yang Ruok Su hanyalah seseorang dari alam bawah, seorang murid sekte dalam, dan kultivasinya hanya di Immortal Surgawi tahap ke-9. Perbedaan antara lukisan Immortal Moking dan Yang Ruok Su terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Mengapa suster muda Moking menyukai Yang Ruok Su? Monlight Sword Immortal tidak melihat Yang Ruok Su sebagai lawan sama sekali. Dia tidak melihatnya sebagai ancaman sama sekali. Tapi kali ini, Monlight Sword Immortal tidak bisa tidak curiga. Di akademikian kun, bukan rahasia lagi bahwa dia mengejar Peri Moking. Setidaknya, banyak murid sejati mengetahuinya. Namun, setelah bertahun-tahun, Peri Moking tidak setuju. Mungkin dia terobsesi dengan lukisan Dao, atau mungkin ada alasan lain. Dan Monlight Sword Immortal tidak menyerah. Meskipun banyak orang di akademi mengagumi Peri Moking, tidak ada yang berani secara terbuka mengejar Peri Moking. Tidak ada yang berani menyinggung Monlight Sword Immortal. Tidak ada yang berani menguji pedang cahaya bulan. Hari ini, Monlight Sword Immortal merasa terancam. Murid sekte dalam itu, yang bahkan tidak layak disebut di matanya, tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Suster Junior Moking. Moking adalah orang yang pendiam. Dia tidak peduli dengan keributan pertempuran. Dia terobsesi dengan lukisan Dao. Biasanya, dia tidak akan muncul di acara seperti seleksi sekte abadi. Tapi seribu tahun yang lalu, Moking telah muncul di Pegunungan Naga Melingkar dan menyelamatkan Yang Ruoksu. Dan itu sama hari ini. Ada bukti lain. Kupu-kupu es itu hanya mematuhi perintah Moking. Monlight Sword Immortal belum pernah melihat Ice Butterfly begitu dekat dengan siapapun. Tapi hari ini, kupu-kupu es itu berputar-putar dan menari di sekitar Yang Ruoksu. Mungkinkah mereka berdua telah berkembang ke tahap sedemikian rupa sehingga kupu-kupu es pun mengakui Yang Ruoksu. Memikirkan hal ini, hati Monlight Sword Immortal terbakar oleh kecemburuan, berubah menjadi kebencian yang tak terbatas. He he. Monlight Sword Immortal tiba-tiba tertawa. Bagus sekali. Aku tidak peduli dengan rumor itu sebelumnya. Tapi kali ini, aku harus membuatmu mengerti satu hal. Jika aku, Monlight, menyukai seseorang, tidak boleh ada yang berpikir untuk menyentuhnya. Kakak senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Si Aoli membuat gerakan pemenggalan kepala. Dia bertanya dengan suara rendah, haruskah kita membunuhnya saja? Tidak-tidak-tidak. Monlight Sword Immortal menggelengkan kepalanya. Senyum kejam muncul di wajahnya. Membunuhnya saja akan terlalu mudah baginya. Aku ingin dia menjadi lumpuh, lumpuh total dan lumpuh total. Tidak masalah. Si Aoli mengangguk. Monlight Sword Immortal tersenyum dingin. Saudari junior, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lihat dalam dirinya. Kali ini, aku ingin melihat apakah kamu masih menyukai orang lumpuh seperti dia. He 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 he. Tawa dingin dan menyeramkan datang dari angin. Itu seperti iblis dari neraka. Si Aoli dan murid-murid lain dari Akademi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bab 2183. Akademi Kian Kun. Dengan masalah ini selesai, para pembudidaya secara bertahap bubar. Tetapi kejutan dan dampak yang disebabkan oleh masalah ini akan berlanjut di Akademi untuk waktu yang lama. Setelah Suzimo bergabung dengan sekte luar, ia berkultivasi dalam pengasingan dan hampir tidak pernah muncul. Kali ini, hampir semua murid sekte luar tahu bahwa ada orang yang kejam di antara mereka. Dia telah membunuh penatua penegak hukum di depan semua orang, memperingatkan murid-murid sekte dalam dan murid sejati, tetapi pada akhirnya, dia lolos tanpa cedera. Meskipun dia hanya bertarung dengan Penatua Teng sekali, dia sudah menjadi terkenal di Akademi. Di Arena Wacana Pedang. Suzimo membungkuk dalam-dalam ke arah Yang Ruok Su dan berkata dengan tulus, Terima kasih, kakak senior yang, atas bantuannya. Sebenarnya, Penatua Teng dan Pang Yu di Arena Wacana Pedang sama-sama dibunuh oleh Suzimo. Jika bukan karena Yang Ruok Su mengambil semua tekanan untuknya, sebelum murid warisan muncul, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Tang Peng dan yang lainnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yang Ruok Su menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sebenarnya, bencanamu terkait denganku sejak awal. Penatua Teng itu berhubungan baik dengan Fang King Yun dan yang lainnya. Dia sebenarnya ingin menargetkanku, tetapi kamu terlibat. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, Saya melihat bahwa Fang King Yun dan yang lainnya memiliki permusuhan yang mendalam dengan kakak senior yang. Apakah hanya karena kakak senior yang berasal dari dunia bawah? Hanya satu aspek. Yang Ruok Su merenung sejenak dan berkata, Di akademi, sekte luar masih baik-baik saja. Perkelahian antara murid tidak jelas. Tetapi antara sekte dalam dan murid warisan, ada banyak perkelahian terbuka dan rahasia. Tahun-tahun ini, dalam hal bakat, latar belakang, dan kekuatan tempur, aku tidak bisa dibandingkan dengan Fang King Yun dan yang lainnya. Tapi aku mewakili akademi untuk menjadi tuan rumah pemilihan sekte abadi. Tentu saja, itu menimbulkan ketidakpuasan. Ada alasan lain. Pada titik ini, Yang Ruok Su tiba-tiba berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Suzimo berpikir sejenak dan mengerti. Alasan ini kemungkinan besar karena lukisan imortal Moking. Desas-desus dari seribu tahun yang lalu mendorong Yang Ruok Su dan Peri Moking ke jantung perjuangan. Para murid akademi secara alami tidak berani mengkritik Peri Moking. Tetapi terhadap Yang Ruok Su, permusuhan mereka secara bertahap semakin dalam. Selain itu, Moonlight Sword Immortal sedang mengejar Peri Moking. Bahkan jika Moonlight Sword Immortal tidak mengambil inisiatif, mungkin masih ada orang yang akan menargetkan Yang Ruok Su untuk menjilat Moonlight Sword Immortal. Atau lebih tepatnya, di akademi, tidak ada yang berani berdiri bersama dengan Yang Ruok Su. Pergi dengan cara yang sama seperti Yang Ruok Su berarti menjadi musuh dengan Moonlight Sword Immortal. Setelah hari ini, situasi ini akan menjadi lebih jelas. Di akademi, Yang Ruok Su akan benar-benar terisolasi. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak melakukan kontak denganku di akademi. Petik 2. Yang Ruok Su Sudenly Said Meskipun ekspresinya tenang, ada jejak kekecewaan dan kesepian di kedalaman matanya. Kakak senior yang Su Zimo memanggil dengan lembut. Tepat ketika dia hendak menghiburnya, Yang Ruok Su tiba-tiba menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Kamu sangat bagus. Teknikmu tidak buruk, kemampuan ilahi passage of time benar-benar menakjubkan. Namun, cobalah untuk tidak melepaskannya di depan orang lain di masa depan. Paling tidak, sebelum Anda berkultivasi ke alam abadi surga, jangan ungkapkan kemampuan ilahi ini. Su Zimo sedikit bingung dan bertanya, masalah hari ini telah diputuskan oleh para tetua akademi. Mungkinkah seseorang di akademi berani membalas dendam secara pribadi? Tentu saja, tidak ada seorang pun di akademi yang berani membalas dendam secara pribadi. Yang Ruok Su berkata, tapi latar belakang Pang Yu itu agak mulia. Keluarga Pang dianggap sebagai keluarga besar imortal Dao di alam abadi Cakrawala Surgawi. Ini memiliki sejarah panjang. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tiga kerajaan abadi utama dan empat sekte abadi utama, fondasi dan kekuatan keluarga Pang tidak dapat diremehkan. Ada banyak jenius dalam keluarga, dan mereka bahkan memiliki raja abadi. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Pang Yu ini adalah keturunan langsung dari keluarga Pang. Sekarang dia telah jatuh, keluarga Pang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mendengar ini, Su Zimo akhirnya mengerti. Sebelumnya, Yang Ruok Su telah memberitahunya untuk tidak mengakuinya bukan hanya karena dia khawatir dengan tekanan dari akademi, tetapi juga karena ancaman keluarga Pang di luar akademi. Awalnya, semua ancaman ini akan jatuh di kepalanya. Tapi sekarang, Yang Ruok Su telah bertahan sendirian. Yang Ruok Su menatap mata Su Zimo yang khawatir dan tiba-tiba tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun keluarga Pangkuat, mereka tidak akan berani membuat masalah bagiku di akademi. Ketika saya menerobos, memadatkan buah dao saya, menjadi abadi sempurna, dan menjadi murid sejati akademi, mereka mungkin tidak berani menyentuh saya bahkan di luar akademi. Tidak peduli vaksi mana, murid imortal yang sempurna adalah keberadaan inti dan memiliki perlindungan dari Raja Abadi. Kakak senior yang, kamu benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Tuan Daerah Pelangi Merah terbang dan mendarat di arena Wacana Pedang. Dia membungkuk kepada Yang Ruok Su dan memujinya. Melihat ada orang luar, Yang Ruok Su tidak membicarakan masalah ini lagi. Dia memandang Suzimo dan berkata, pertemuan 10.000 tahun akan segera dimulai. Tingkat kultivasi Anda belum mencapai puncak level 9. Saya khawatir akan ada pertempuran yang sulit untuk daftar bumi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah mengambil tempat pertama dalam seleksi sekte abadi hanya karena kamu membunuh lebih dari 100 penjaga eksekusi saja. Selama pertemuan 10.000 tahun, banyak jenius akan muncul untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Orang-orang ini mungkin tidak akan kalah dari Anda. Anda tidak boleh ceroboh. Su, Zimo mengangguk. Sesosok tiba-tiba muncul di benaknya dan dia bertanya, apakah Yunting akan pergi? Duke Yunting dari Kerajaan Surgawi Sisuan. Yang Ruok Su akrab dengan nama ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan pergi. Menurut berita yang saya terima, dia telah berkultivasi ke alam abadi langit. Sangat cepat. Jejak keterkejutan muncul di mata Su, Zimo. Kemudian, ada jejak penyesalan. Yang Ruok Su memperhatikan tatapan Su, Zimo dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu sebenarnya merasa sedikit menyesal ketika mendengar bahwa Duke Yunting tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan daftar bumi. Anda melihat Duke Yunting sebagai lawan Anda? Iya. Su, Zimo menganggup dan berkata, cepat atau lambat akan ada pertempuran di antara kita. Dia memiliki seni pedang pembantaian surgawi dan pembunuhan duniawi. Yunting memiliki seni pedang pembunuh manusia. Keduanya ingin mencuri seni pedang yang lain dan menggabungkan tiga seni pedang yang hebat. Kamu berani melihat Yunting sebagai lawanmu? Mengesankan. Yang Ruok Su no dead slightly. Siapa yang akan memimpin kita ke kerajaan surgawi matahari berkobar untuk pemilihan daftar bumi? Su, Zimo tiba-tiba bertanya. Dia sudah membentuk dendam dengan Fang Qingyun dan yang lainnya. Jika Fang Qingyun memimpin tim, tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang salah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Yang Ruok Su. Beberapa tetua dari sekte dalam akan memimpinmu. Yang harus kamu lakukan adalah melakukan yang terbaik dan peringkat pertama di daftar bumi. Setelah jeda singkat, Yang Ruok Su melanjutkan, Oh benar, ada hadiah tambahan untuk tempat pertama di daftar bumi. Ada banyak teknik kultivasi, teknik rahasia, kekuatan ilahi, dan seni abadi di kamar rahasia akademi. Namun, jika Anda ingin memasuki kamar rahasia untuk menelusuri dan mengolah, Anda memerlukan poin kontribusi. Namun, jika Anda peringkat pertama di daftar bumi, Anda akan dapat memasuki kamar rahasia bumi dan mengolah teknik kultivasi dan teknik rahasia Anda tanpa batasan apapun. Petik 2. Mata Suzimo Berbinar Bab 2184 Bagi yang lain, mereka tidak punya waktu dan energi untuk menelusuri begitu banyak teknik dan kemampuan kultivasi. Jika pembudidaya lain memperoleh peringkat pertama dari papan bumi, mereka akan dapat memilih beberapa teknik kultivasi terbaik dan teknik rahasia dari pavilion rahasia bumi untuk diolah. Tapi bagi Suzimo, itu berbeda. Tubuh utama Wudow menyimpulkan teknik kultivasi berikutnya, jadi dia tidak menolak teknik kultivasi dan teknik rahasia apapun. Dia tidak perlu berkultivasi, dan hanya menggunakan tungku besar Wudow untuk mencium semua teknik kultivasi dan teknik rahasia, mencari apa yang dia butuhkan dan mencari inspirasi. Tidak peduli apa, Suzimo bertekad untuk mendapatkan peringkat pertama dari papan bumi. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu di perguruan tinggi, perguruan tinggi mengaktifkan susunan teleportasi ketika dekat dengan majelis 10.000 tahun. Tiga tetua surga abadi dari perguruan tinggi membawa Suzimo, penguasa wilayah Pelangi Merah, dan lusinan lainnya ke Kerajaan Surgawi Matahari berkobar melalui susunan teleportasi. Jika mereka terbang secara normal, bahkan Dewa Surgawi peringkat 9 akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai ibu kota Kerajaan Surgawi Matahari berkobar karena jarak yang sangat jauh antara kedua tempat tersebut. Tetapi menggunakan susunan teleportasi, hanya butuh puluhan nafas. Suzimo dan yang lainnya merasakan penglihatan mereka kabur, seolah-olah cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan mereka merasa tidak berbobot, seolah-olah tubuh mereka terus-menerus ditarik dan dipelintir. Kemudian, kaki semua orang mendarat di tanah, dan semuanya kembali normal. Saat mereka tiba di ibu kota Kerajaan Surgawi Matahari berkobar, mereka dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara tempat ini dan kampus. Suhu di sini jauh lebih tinggi daripada kampus, dan agak pengap. Kemanapun mereka melihat, itu adalah lautan api. Semua bangunan terbuat dari batu bata merah. Beberapa bangunan bahkan terbakar dengan nyala api yang tidak berhenti menyala untuk waktu yang lama. Kerajaan Surgawi Matahari berkobar dipenuhi dengan api. Kami kembali. Tuan wilayah pelangi merah kembali dan menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi puas. Dia telah tinggal di ibu kota sejak dia masih muda, dan sudah terbiasa dengan lingkungan di sini. Salam, rekan-rekan Taois. Setelah semua orang dari kampus muncul, para penjaga di dekat barisan teleportasi dengan cepat berjalan mendekat dan menangkupkan tinju mereka. Penjaga ini semua mengenakan baju besi merah menyala. Mereka seperti potongan besi yang terbakar, memancarkan panas yang menyengat. Tatapan para penjaga tetap berada di pinggang kelompok Suzimo dan mereka segera mengenali mereka. Rekan Taois dari Akademi Kiankun, Anda harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10 ribu tahun. Dukes Ye Ling telah memerintahkan saya untuk membawa Anda ke istana untuk beristirahat. Seorang penjaga berkata dengan suara yang dalam. Tidak dibutuhkan. Nyonya daerah pelangi merah melambaikan tangannya dan berkata, saya akan membawa mereka. Penatua Zong, Penatua Hei, banyak orang di kampus ada di sini untuk pertama kalinya. Saya akan membawa semua orang berkeliling kota raja. Adapun tempat tinggal sementara, saya tahu lokasinya. Saya akan membawa semua orang ke sana ketika saatnya tiba. Baik. Penatua Zong mengangguk sambil tersenyum. Nyonya daerah pelangi merah dengan lembut menepuk bahu Suzimo dan menggoda, ayo pergi. Aku kenal tempat ini. Kakak akan membawamu berkeliling kota raja. Para pembudidaya lain di akademi juga penasaran, jadi mereka semua menyetujui permintaan itu. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Mereka berjalan keluar dari area susunan teleportasi dan tiba di jalan kota raja, di mana mereka bisa merasakan hirup pikup kota raja. Karena pertemuan 10.000 tahun, para pembudidaya dari seluruh domain abadi cakrawala ilahi berkumpul di kota raja. Kebanyakan dari mereka adalah dewa bumi. Meski begitu, jalan-jalan lebar dari firisun Celestial Kingdom tidak ramai. Di kedua sisi jalan, para pembudidaya dari sekte yang berbeda mendirikan kios dan menjual berbagai macam barang. Majelis 10.000 tahun ini adalah acara besar bagi para pembudidaya di domain abadi cakrawala surgawi setiap 10.000 tahun sekali. Pertempuran daftar bumi adalah puncak acara. Sebagian besar pembudidaya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar bumi sama sekali. Bagi mereka, pertemuan 10.000 tahun lebih penting sebagai acara akbar bagi para kultifator untuk bertukar dan berdagang. Nyonya daerah Pelangi Merah memimpin Suzy Moe dan yang lainnya di sepanjang jalan utama kota raja. Sepanjang jalan, dia menjelaskan beberapa tempat menarik di Monark City kepada mereka. Yang Mulia Abadi, kami melihat pedang besi ini terlebih dahulu dan kami telah membayar batu roh primordial. Bagaimana Anda bisa merampok kami? Pada saat itu, ada pertengkaran yang bising di sisi jalan tidak jauh di depan. Omong kosong asteris T, kapan Tuan Muda kami merampokmu? Seseorang dimarahi. Kemudian, ada tamparan keras seolah-olah seseorang telah ditampar. Orang itu terus memarahi. Tuan Muda kami memberi Anda dua kali lipat batu roh primordial, tetapi Anda masih belum puas. Tamparan ini untuk memberi Anda pelajaran. Melihat ke arah itu, Suzimo tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Hal semacam ini terjadi di mana-mana setiap hari, jadi dia tidak berniat untuk memperhatikannya. Tetapi melalui kerumunan, dia melihat wajah yang dikenalnya. Melihat Suzimo menoleh, nyonya daerah pelangi merah berkata, orang-orang yang memukul kita berasal dari klan Sui. Mereka dianggap sebagai klan besar di domain abadi cakra wala ilahi. Setiap pertempuran daftar bumi, klan Sui akan memiliki seseorang dari klan Sui di atasnya. Sebelum nyonya daerah pelangi merah menyelesaikan kalimatnya, Suzimo sudah berjalan ke sana. Semua orang dari akademi saling memandang, bingung, tetapi mereka juga mengikutinya. Di tengah keramaian, ada lusinan orang dari klan Sui, mengelilingi seorang pemuda tampan. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan dengan hati-hati memeriksa pedang besi berkarat di tangannya. Di depannya, ada seorang kultifator yang tampak seperti seorang pelayan. Dia pendek tetapi memiliki sikap mendominasi. Dia memandang dua orang di seberangnya dan memberi isyarat dan mengutuk. Dua orang di seberangnya adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda yang mengenakan jubah tau biasa. Pria parubaya itu adalah earth immortal tahap keempat, sedangkan pemuda itu adalah mistik immortal tahap sembilan. Setengah dari wajah pemuda itu bengkak, dan ada sidik jari merah cerah di atasnya. Dia memelototi orang-orang dari klan Sui dengan marah. Pria parubaya itu tampak khawatir dan berdiri di depan pemuda itu, takut dia akan membuat kesalahan besar karena impulsifnya. Cepat ambil batu roh primordial dan pergi. Lebih baik menghindari masalah. Kalian berdua hanyalah pembudidaya biasa dari sekte pedang awan aqua. Bagaimana bisa sekte tingkat hitam yang tidak dikenal dibandingkan dengan klan Sui? Apakah Anda ingin mati? Sudah cukup baik bahwa Tuan Muda Sui bersedia memberimu batu roh primordial, tetapi kamu masih belum puas. Kerumunan di sekitarnya sedang berdiskusi. Beberapa dari niat baik, sementara yang lain mengejek mereka. Pria parubaya itu menghela nafas dan berjongkok untuk mengambil batu roh primordial di tanah. Meskipun klan Sui telah memberi mereka batu roh primordial, mereka dengan santai terlempar ke tanah. Meskipun pria parubaya itu tidak bahagia, dia hanya bisa menahannya. Saat telapak tangannya menyentuh salah satu batu roh primordial, sebuah kaki tiba-tiba menginjak dengan kekuatan dan kecepatan yang besar. Retakan. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan telapak tangannya patah. Uh! Pria parubaya itu mengeluarkan erangan teredam. Dalam sekejap, lapisan keringat halus muncul di dahinya. Dia mengertakkan gigi dan tubuhnya sedikit gemetar. Pelayan klan Sui melangkah maju dan menginjak telapak tangan pria parubaya itu. Meskipun dia hanya seorang pelayan klan Sui, kultivasinya berada di Earth Origin Stage 6, yang dua tingkat lebih tinggi dari pria parubaya itu. Ayah. Pria muda itu berseru dan maju beberapa langkah. Dia memelototi pelayan itu dan menggeram, Anjing! Lepaskan ayahku! Xiao Tian, tutup mulutmu! Pria parubaya itu menegur. Dia kemudian mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pelayan klan Sui. Dia tersenyum dan berkata, Putraku terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia tidak tahu aturannya. Tolong luangkan dia kali ini. Bab 2185 Awalnya, saya tidak bermaksud untuk membungkuk ke level Anda. Yang saya inginkan adalah Anda berdua datang dan meminta maaf kepada tuan muda saya. Pelayan klan Sui menginjak telapak tangan pria parubaya itu dan menatap pemuda itu dengan dingin. Tapi kamu bocah, beraninya kamu memarahiku dengan mulut busukmu. Yang mulia abadi, harap tenang. Pria parubaya itu menahan rasa sakit dari telapak tangannya dan memaksakan senyum. Kami tidak menginginkan batu roh asal lagi. Kami akan mengambil pedang besi sebagai hadiah untuk tuan muda Sui sebagai permintaan maaf. Mohon ampun, yang mulia. He he. Pelayan klan Sui tersenyum puas dan memelototi pemuda di dekatnya. Berat, cepatlah berlutut dan tampar dirimu sendiri. Wajah pemuda itu dipenuhi amarah. Wajahnya yang bengkak dipenuhi darah dan sudah berubah menjadi ungu. Berat, kamu masih belum yakin. Pelayan klan Sui menginjak tangan pria parubaya yang patah saat dia memarahi. Pria parubaya itu gemetar kesakitan tetapi dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Setelah melihat itu, mata pemuda itu dipenuhi air mata. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia menutup matanya dan menekuk lututnya, berlutut di tanah. Tiba-tiba, sebelum lutut pemuda itu menyentuh tanah, dia merasakan perlawanan kuat yang mengangkat tubuhnya perlahan. Tertegun, pemuda itu membuka matanya dan melihat ke atas secara naluriah. Tanpa sadar, seseorang telah muncul di sampingnya. Orang ini adalah orang yang melambaikan lengan bajunya dan membantunya berdiri. Orang ini memiliki fitur halus dan mengenakan jubah hijau. Meskipun sudah beberapa ribu tahun, pemuda itu langsung mengenalinya dan berseru, Saudara Su, ini kamu. Su Zimo mengangguk. Mereka berdua tidak bertemu selama beberapa ribu tahun dan penampilan Su Zimo tidak banyak berubah. Namun, Su Siaotian telah tumbuh dewasa. Keduanya adalah mantan penguasa kota Danau Naga, Su Xi, dan putranya, Su Siaotian. Saat itu, Su Xi yang telah menunjukkan arah bagi Su Zimo untuk meninggalkan kota Danau Naga menuju prefektur King Yun. Kakak Su. Su Xi menoleh untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi gembira di wajahnya yang pucat. Saat dia mengucapkan dua kata itu, dia menyadari sesuatu dan buru-buru berkata, lama tidak bertemu, Su abadi yang mulia. Lepaskan kakimu. Su Zimo menatap pelayan keluarga Su E dan berkata dengan dingin. Apa? Kamu pikir kamu bisa mengancamku hanya karena kultifasimu dua tingkat lebih tinggi dari milikku? Pelayan keluarga Su E merasakan bahwa Su Zimo adalah dewa bumi peringkat kedelapan, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Mengapa kamu tidak membuka matamu dan melihat dengan siapa kamu berbicara? Keluarga Su E, kamu. Tiba-tiba. Sesosok melintasi seratus kaki dan langsung tiba di depan pelayan keluarga Su E. Suara pelayan keluarga Su E berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, sosok pelayan keluarga Su E terbang mundur. Saat dia masih di udara, jantungnya meledak, dan panah darah menyembur keluar dari dadanya. Suara patah tulang yang padat datang dari dalam tubuhnya. Ketika pelayan klan Su E jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya sudah menjadi lunak seperti lumpur, dan tulang serta tendonnya hancur sementara organ dalamnya telah berubah menjadi genangan darah. Seluruh tubuhnya telah menderita luka berat dan sekarang benar-benar lumpuh. Baru saat itulah kerumunan di sekitarnya bereaksi dan mengeluarkan gelombang seruan. Para pembudidaya keluarga Su E terkejut dan meletakkan telapak tangan mereka di tas penyimpanan mereka, siap untuk mengambil senjata mereka kapan saja saat mereka memelototi Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah. Tuan Muda Su E yang dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Su E sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo. Tatapan Tuan Muda Su E berhenti sejenak ketika dia melihat lencana sekte di pinggang Su Zimo. Su Zimo membantu Su Si berdiri. Cedera Su Si tidak serius. Dengan kultifasi earth immortalnya, dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah beristirahat sebentar. Namun, itu berbeda untuk pelayan keluarga Su E. Tubuhnya dilumpuhkan oleh Su Zimo, hanya menyisakan esen spirit yang panik yang berlari ke Tuan Muda Su E dan menangis. Yang mulia, hati-hati, keluarga Su E kuat, jangan menyeretmu ke bawah karena kami. Su Si berkata lembut dengan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa bahkan jika semua orang dari sekte Pedang Awan Aqua akan datang, mereka tidak akan berani menyinggung Tuan Muda Su E ini, apalagi Dewa Bumi Peringkat Kedelapan seperti Su Zimo. Satu kata dari Tuan Muda Su E bisa meruntuhkan seluruh sekte Pedang Awan Aqua ke tanah. Tuan Muda, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Roh esensi dari pelayan keluarga Su E meredup. Dia berlari dan berkata dengan suara sedih, Aku mungkin hanya seekor anjing dari keluarga Su E, tetapi bahkan jika kamu ingin mengalahkan seekor anjing, kamu harus melihat tuannya terlebih dahulu. Orang ini tidak memberimu wajah apapun. Semua dan menyerangku. Dia tidak menghormati keluarga Su E. Uff. Sebelum pelayan itu selesai, Tuan Muda Su E tiba-tiba mengayunkan pedang besi di tangannya dan menebas roh esensi pelayan itu menjadi dua. Pelayan itu mati di tempat dengan penghancuran roh esensi. Pelayan itu tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan tuannya. Salam, sesama Taois. Saya Su E. Yuan. Pelayan saya buta dan menyinggung Anda. Aku akan membunuhnya untukmu. Anda tidak harus membungkuk ke levelnya. Tuan Muda Su E menangkupkan tinjunya pada Su Zimo dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Taois. Sikap Su E. Yuan mengejutkan Su Xi dan putranya. Su E. Yuan adalah surgawi bumi tahap sembilan, dan para pembudidaya di sekitarnya sebagian besar adalah surgawi bumi tahap delapan dan surgawi bumi tahap sembilan. Berbicara secara logis, Su E. Yuan seharusnya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Banyak kultifator yang menonton juga bingung dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Siapa orang ini? Dia benar-benar membuat Tuan Muda Su E mundur. Seseorang berseru, lencana sekte di pinggangnya terlihat familiar. Kurasa dia dari Akademi Qiankun. Ketika kata-kata ini terdengar, itu seperti batu yang menyebabkan seribu riak, dan itu langsung menyebabkan reaksi besar di antara orang banyak. Akademi Qiankun dari empat sekte surgawi utama. Seorang murid Akademi telah muncul. Su Xi dan Su Xiaotian terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang empat sekte surgawi utama, mereka terlalu jauh dari mereka. Dibandingkan dengan Akademi Qiankun, sekte pedang awan aqua seperti semut yang tidak penting. Kembali di kota Longyuan, Su Xi tahu bahwa Su Xi Mo memiliki potensi besar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pria terpelajar ini telah bergabung dengan Akademi Qiankun, salah satu dari empat sekte surgawi utama, setelah hanya beberapa ribu tahun. Kembali di kota Longyuan, tingkat kultifasi susi sedikit lebih tinggi dari Su Xi Mo. Tapi sekarang, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Tidak heran Sui Yuan memiliki sikap seperti itu. Meskipun keluarga Sui adalah klan yang kuat dengan fondasi yang kuat, itu masih kalah dengan Akademi Qiankun. Kembalikan pedang itu kepada mereka. Sui Yuan tidak menjawab pertanyaan Sui Yuan. Sebaliknya, dia menunjuk ke pedang besi di tangan Sui Yuan. Sui Yuan sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Rekan Taois, saya membeli pedang ini dengan batu roh elemental. Bahkan jika Anda seorang murid Akademi, Anda tidak dapat mengambilnya dengan paksa, kan? Dia datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan milenium dan bersaing untuk mendapatkan peringkat di Earth Roll. Mengingat keterampilan dan kekuatan tempurnya, dia seharusnya bisa berada di peringkat sekitar 50 di Earth Roll. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali ketika dia melihat bahwa Sui Yuan hanyalah seorang surgawi bumi tahap ke-8. Lebih penting lagi, keluarga Sui memiliki teladan yang lebih kuat yang mengikuti di belakangnya di generasi ini. Kekuatan tempur teladan itu pasti bisa masuk dalam 20 besar di Earth Roll. Dua ahli di Earth Roll. Itulah mengapa Sui Yuan begitu percaya diri. Bab 2186. Alasan lain mengapa Sui Yuan berani menantang para murid Akademi adalah karena mereka berada di kerajaan surgawi matahari terbakar. Jika terjadi konflik yang terlalu serius, pasti akan ada penjaga kota kerajaan yang datang untuk menjaga ketertiban. Pedang besi itu agak aneh. Karena dia sudah mendapatkannya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Kau tidak ingin mengembalikannya. Sui Yuan bergumam dengan nada tenang. Sui Yuan tersenyum dan akan terus berbelit-belit. Tiba-tiba, dia merasakan kilatan di depannya. Sesosok menerobos udara dengan aura mencekik. Sui Yuan sudah tiba dan hanya beberapa inci darinya. Dia terlalu cepat. Baru saja, dia masih seorang sarjana yang lembut dan elegan. Tetapi dalam sekejap mata, dia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas kuno yang bisa melahap langit dan bumi. Aura pembunuhnya hampir nyata dan melonjak ke arah Sui Yuan. Ekspresi Sui Yuan berubah dan hatinya bergetar. Dia mengungkapkan ketakutannya, dan auranya langsung ditekan. Oh tidak! Jantung Sui Yuan berdetak kencang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah kalah dan tidak dapat memblokir serangan Sui Yuan berikutnya. Mundur. Sui Yuan mundur dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan harta dharmanya. Tangannya terus membentuk segel tangan, mengaktifkan divine sense dan divine power miliknya. Pada saat yang sama, sosok hantu tiba-tiba melintas di belakangnya. Kidan darah di tubuhnya meledak, membuat suara ombak. Dia mengangkat tangannya dan meninju Sui Yuan yang mendekat. Orang ini adalah Dou Yuan, yang bisa berada di peringkat 20 besar di Earth Roll. Dou Yuan awalnya lahir dari keluarga biasa. Karena bakatnya yang luar biasa, keluarga Sui menyukainya dan fokus merawatnya. Dia secara bertahap membuat nama untuk dirinya sendiri di alam surgawi cakrawala surgawi. Setelah kompetisi Earth Roll ini, keluarga Sui akan memberinya nama keluarga Sui. Enyah! Teriak Su Zimo. Dia bahkan tidak melihat ke arah Dou Yuan dan dengan santai meninju Tinju Dou Yuan. Bang! Kekosongan di sekitarnya bergetar ketika Tinju bertabrakan. Suara tulang bertabrakan bisa terdengar. Itu sangat menakutkan. Su Zimo berhenti sebentar dan kakinya mendarat di tanah, menyebabkan jalan panjang itu bergetar. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia mengejar Sui Yuan. Dou Yuan terkejut dan terus mundur. Setiap langkah yang dia ambil adalah bunyi gedebuk di jalan yang panjang, membuat langkah kaki yang berat. Jika kamu bisa menerima pukulan dariku, maka kamu cukup mampu. Su Zimo melewati Dou Yuan dan berkata dengan ringan. Dou Yuan awalnya berencana untuk memaksa Su Zimo kembali dengan pukulan ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulannya hanya akan membuat Su Zimo berhenti sejenak. Dia hampir dikirim terbang. Kidan darah seperti gelombang di tubuhnya benar-benar terganggu oleh pukulan Su Zimo. Alasan mengapa dia berada di peringkat 20 besar daftar bumi adalah karena tubuh fisiknya yang kuat, fisiknya yang mengejutkan, kidan darah yang melonjak, dan kekuatan pertempuran jarak dekat yang menakutkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa kembali oleh seorang sarjana yang tampak lemah dengan satu pukulan. Melihat Su Zimo mengejar Sui Yuan, Dou Yuan ingin maju dan menyelamatkannya. Tapi begitu dia menggerakkan kakinya, dia merasakan gelombang di dadanya. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkat lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah yang berceceran di lengan bajunya. Pada saat itu, perhatian semua orang tertarik pada Su Zimo dan tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Dou Yuan terkejut. Dia terluka dengan satu pukulan. Siapa murid akademi ini? Di sisi lain, Su Zimo mengejar Sui Yuan dalam sekejap mata dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan tatapan membara, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyulap grit Chaos Essence Palem, menekan ke bawah. Membunuh. Sui Yuan meraung dan melepaskan kekuatan suci yang besar. Suradao. Pada saat yang sama, penjaga keluarga Sui di sekitarnya juga menyerang. Beberapa dari mereka memanggil harta Dharma, beberapa melepaskan seni abadi dan beberapa kekuatan ilahi yang disulap. Merusak. Dihadapkan dengan harta Dharma, seni abadi, dan kekuatan ilahi di sekitarnya, Su Zimo tidak menghindar sama sekali dan berteriak. Meskipun suaranya tidak seseram skill Mystic Dragon Roar, itu juga mengandung kekuatan skill rahasia domain suara seperti tunder celapkil. Ekspresi penjaga keluarga Sui di sekitarnya berubah. Kekuatan ilahi dan seni abadi yang baru saja mereka sihir menghilang satu demi satu. Harta Dharma yang mereka panggil jatuh dari udara juga. Para penjaga memeluk kepala mereka dengan ekspresi sedih dan merasakan telinga mereka perih. Pikiran mereka berdengung dan menjadi kosong. Sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi Sui Yuan. Su Zimo tidak langsung melepaskan skill Mystic Dragon Roar. Di satu sisi, itu adalah kartu trufnya dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Di sisi lain, penjaga keluarga Sui kemungkinan besar akan terbunuh jika dia melepaskan skill Mystic Dragon Roar. Su Zimo hanya ingin memberi pelajaran pada Sui Yuan dan mengambil pedang besinya. Dia tidak ingin memulai pembantaian dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Di sisi lain, ki darah Dou Yuan sudah tenang. Dia baru saja bergerak maju tetapi sebelum dia bisa menyerang, dia mendengar teriakan itu. Ki darahnya bergemuruh dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa dan meludahkan seteguk darah lagi. Sui Yuan, yang paling dekat, juga bergidik. Namun, fisiknya luar biasa dan dia mengertakkan gigi untuk menahannya. Meskipun kekuatan ilahi besar akan menghilang, itu belum menghilang. Saat itu, Grid Chaos Essence Palem turun. Ledakan. Bahkan Suradao yang kental mungkin tidak dapat bertahan melawan Grid Chaos Essence Palem milik Su Zimo, apalagi Grid Divine Power yang hampir menghilang. Suradao dibubarkan oleh satu telapak tangan dan telapak tangan raksasa turun. Sui Yuan tidak punya tempat untuk menghindar dan mencengkeram pedang besi di tangannya, mendorong dengan kuat. The Grid Chaos Essence Palem turun dan hendak melakukan kontak dengan pedang besi ketika semua kekuatannya tiba-tiba menghilang. Kekuatan ganas dan menghancurkan tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang lembut dan lembut. Perubahan antara keras dan lunak sangat mencengangkan tanpa ada kelesuan. Su Zimo meletakkan telapak tangannya di atas pedang besi dan dengan gerakan memutar dan gemetar, dia mengambil pedang besi itu dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, dia maju selangkah lagi dan mengulurkan tangan, menekan dada Sui Yuan. Anda! Sui Yuan terkejut dan bereaksi sangat cepat. Seluruh dadanya berkontraksi seolah-olah telah runtuh dan dia menarik lengannya pada saat yang sama untuk membela diri. Huh! Su Zimo mencibir dan menekan telapak tangannya dengan lembut ke lengan Sui Yuan sebelum mundur. Jepret! Lengan Sui Yuan tersentak. Retakan! 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 Tepat setelah itu, serangkaian suara berderak terdengar dari dada Sui Yuan seolah-olah kacang sedang digoreng. Seluruh tubuhnya lemas dan dia duduk di tanah, memuntahkan setegup darah. Jejak telapak tangan raksasa dan jelas muncul di dada Sui Yuan. Set! Para penonton menghirup udara dingin. Baru saja, telapak tangan Su Zimo tampak ringan dan tidak berdaya. Tidak ada yang mengira itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak hanya mematahkan lengan Sui Yuan, itu bahkan menghancurkan tulang dada dan menghancurkan hatinya. Kedua belah pihak bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari saat Su Zimo menyerang sampai akhir, hanya 4 hingga 5 napas yang telah berlalu. Su Zimo masih berdiri di posisi semula, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Jubah hijaunya bersih tanpa lipatan. Namun, ada pedang besi tambahan di tangannya. Di sisi lain, keluarga Sui benar-benar berantakan. Ekspresi Dou Yuan sangat buruk. Banyak penjaga keluarga Sui bingung. Sui Yuan terluka parah dan darah terkuras dari wajahnya. Metode gemuruh itu menyebabkan kejutan besar di sekitarnya. Bab 2187 Siapa dia? Dia sangat kuat sehingga bahkan dua ahli dikuasa RTROL dikalahkan olehnya. Aku tidak yakin. Peringkat kompetisi gerbang luar akademi telah lama keluar. Sepertinya tidak ada dewa bumi yang terpelajar. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sana. Beberapa dari mereka mengenali murid lain dari akademi tetapi belum pernah melihat Suzimo sebelumnya. Suzimo telah mengasingkan diri sejak dia bergabung dengan akademi. Tidak seperti kultifator lain dari akademi yang sudah berada di tingkat 8 atau tingkat 9 dewa bumi ketika mereka bergabung dengan akademi. Mereka tidak perlu berkultifasi dalam pengasingan. Sebagian besar murid sekte luar ini akan menerima banyak tugas dari akademi dan mendapatkan pengalaman di alam abadi awan ilahi. Mereka secara bertahap akan membuat nama untuk diri mereka sendiri saat menyelesaikan tugas. Seseorang tiba-tiba berkata, jangan lupa bahwa akademi merekrut orang yang kejam selama seleksi sekte surgawi seribu tahun yang lalu. Maksudmu sesuatu yang membunuh lebih dari seratus penjaga algojo dari kerajaan surgawi dajin. Iya, itu dia, namanya Suzimo. Diskusi di kerumunan semakin keras dan itu menjadi keriuhan. Apa yang terjadi? Beberapa sosok menerobos kerumunan. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat sueyuan yang terluka dan yang lainnya. Paman, kamu di sini. Sueyuan menyeka darah dari bibirnya dengan ekspresi sedih. Para pembudidaya keluarga suey semuanya berada di alam primordial surgawi. Ada tiga dewa surga tingkat delapan dan satu dewa surgawi tingkat sembilan. Paman sueyuan, sueyuan, adalah tingkat sembilan surga abadi dan cukup terkenal di alam abadi awan ilahi. Siapa yang melakukan ini? Sueyuan berteriak. Dia mengikuti tatapan sueyuan dan mengunci Suzimo dengan niat membunuh. Tapi segera, ekspresinya berubah dan niat membunuh di matanya berkurang. Dia melihat token sekte di pinggang Suzimo. Itu adalah tanda dari Akademi Kian Kun. Seorang murid Akademi. Ekspresi sueyuan menjadi gelap. Merasakan perubahan pada sueyuan sebelum dan sesudah, Suzimo merasa sedikit emosional. Dia telah mengasingkan diri sejak dia bergabung dengan Akademi. Setelah keluar dari pengasingan, dia hanya bentrok dengan mereka berdua di sekte luar. Dia tidak meninggalkan Akademi untuk melakukan perjalanan ke sekte luar. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya Akademi Kian Kun. Niat membunuh surga tahap ke-9 ini dari salah satu klan abadi utama telah diringkas hingga batasnya, siap meledak dan menyerang kapan saja. Namun, ketika orang ini melihat token Akademi di pinggangnya, ekspresinya berubah dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Sejak Suzimo melangkah maju untuk menangani masalah ini, tidak ada orang lain dari Akademi yang campur tangan. Meski begitu, Sui Kian dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Tindakan Sui Yuan dan Dou Yuan dapat dianggap sebagai perdebatan antara para pembudidaya dengan level yang sama, jadi itu tidak berbahaya. Namun, jika Sui Kian menyerang Suzimo, dia akan menindas yang lemah dan Akademi Kian Kun tidak akan pernah mentolerirnya. Teror Akademi juga tercermin dalam para pembudidaya di sekitarnya. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya mengandung jejak kekaguman, kekaguman, dan bahkan pemujaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam ribuan tahun dia dalam pelarian sejak dia naik. Dia datang dari alam bawah. Setelah naik, banyak pembudidaya memandangnya sebagai keberadaan yang rendah. Tetapi pada saat ini, sepertinya ada lingkaran cahaya di atas kepalanya. Seorang murid Akademi Tidak ada seorang pun di alam surgawi cakrawala surgawi yang berani memandang rendah seorang murid Akademi. Murid Akademi benar-benar mengesankan. Pertempuran daftar bumi bahkan belum dimulai, tetapi mereka sudah berani menyerang. Sue Kian memandang Suzimo dan berkata dengan sinis. Aku tidak akan berani. Suzimo berkata dengan tenang, Akademi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Sue. Kamu merebut sesuatu yang kamu suka. Betapa sombongnya. Sue Kian mengerutkan kening dan menatap Sue Yuan, yang sedang duduk di tanah. Sue Yuan merasa bersalah dan tidak berani menatap mata Sue Kian. Semua orang telah melihat ini, jadi dia tidak berani berbohong. Sue Kian mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia salah. Masalah hari ini kemungkinan besar akan dibiarkan tidak terselesaikan. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Pada saat ini, suara bermartabat datang dari langit di kejauhan. Mata Sue Kian berbinar. Di kota kerajaan-kerajaan surgawi matahari berkobar, para pembudidaya tidak diizinkan terbang di langit kecuali mereka adalah penjaga kota kerajaan atau dewa sempurna. Dengan keributan yang begitu besar, pasti penjaga kota kerajaan yang telah tiba. Dia takut pada akademi, tetapi kerajaan surgawi matahari berkobar tidak. Kerajaan surgawi matahari berkobar adalah raksasa yang dapat berdiri bahu-membahu dengan akademi Selain itu, ini adalah kota kerajaan dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Tidak peduli seberapa kuat murid-murid akademi, mereka harus mengikuti aturan kerajaan surgawi matahari berkobar. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa meminjam kekuatan kerajaan surgawi matahari berkobar untuk memberi pelajaran kepada murid akademi ini. Memikirkan hal ini, Sue Kian berbalik dan melihat tim penjaga kota kerajaan yang terbang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, komandan. Saya Sue Kian dari keluarga Sue. Daoi Sue, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Ketika komandan melihat bahwa itu adalah Sue Kian dari keluarga Sue, ekspresinya melembut. Dia sedikit menganggup dan menangkupkan tangannya sebagai balasan. Sue Kian menunjuk Suzimo dan berkata, Seseorang di sini menggunakan identitasnya sebagai murid akademi untuk bertarung di kota kerajaan dan melukai banyak anggota keluarga Sueku. Saya mempertimbangkan bahwa ini adalah kota kerajaan-kerajaan surgawi dan tidak ingin menimbulkan kekacauan di kota kerajaan. Itu sebabnya saya tidak bergerak melawannya. Saya harap komandan dapat menegakkan keadilan untuk Sue. Keluarga. Komandan kota kerajaan sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat Suzimo dengan ekspresi canggung. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia hanya bisa menangkap mereka dan memenjarakan mereka selama beberapa hari untuk memberi mereka pelajaran. Tapi murid akademi Kiankun. Komandan Shin. Tepat saat dia dalam dilema, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Dia tanpa sadar melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita mengenakan baju besi merah berjalan ke sisi Suzimo. Dia tersenyum dan berkata, Komandan Shin, lama tidak bertemu. Salam, Tuan Wilayah Pelangi Merah. Komandan Shin terkejut dan buru-buru membungkuk memberi hormat. Banyak penjaga kota kerajaan di belakangnya juga membungkuk. Sue kian tercengang dan merasa ada yang tidak beres. Raja Wilayah Pelangi Merah melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang besar di sini. Hanya saja Tuan Muda Keluarga Sue mencuri barang-barang orang lain. Adik laki-laki saya tidak tahan dan bertengkar ramah dengan Tuan Muda Sue itu. Bukan kesepakatan besar. Ini adalah pertandingan persahabatan. Komandan Shin melirik Sue Yuan, yang lumpuh di tanah dan bergumam di dalam hatinya. Tuan Muda Sue ini terluka parah dan kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen papan bumi. Dia sudah lama mendengar bahwa Raja Wilayah Pelangi Merah telah bergabung dengan perguruan tinggi Kiankun. Sekarang Raja Wilayah Pelangi Merah telah melangkah maju, dia dengan cepat mundur. Saya mengerti. Komandan Shin mengangguk sedikit dan berkata, memang ada beberapa konflik kecil di kota kerajaan. Selama itu tidak berbahaya, itu tidak banyak. Betul sekali. Raja Wilayah Pelangi Merah tersenyum dan berkata, Komandan Shin, pergilah berpatroli di tempat lain. Tidak ada banyak hal di sini dan kami akan segera bubar. Bawahanmu harus pergi. Komandan Shin menangkupkan tinjunya lagi dan pergi dengan penjaga kota kerajaan di belakangnya. Segera, mereka menghilang. Sue Kian mengalami kemunduran lagi dan sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pamitan. Wajah Sue Kian berganti-ganti antara hijau dan ungu sebelum dia akhirnya meludahkan dua kata ini. Dia mendukung Sue Yuan dan pergi bersama anggota keluarga Sue, menghilang kekerumunan. Bab 2188 Chi Hong Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar dari jauh. Itu sangat intim dan magnetis. Hanya dengan mendengar suara itu, seseorang bisa merasakan energi yang hangat. Melihat ke atas, Su Zemo melihat seorang pria berpakaian putih berjalan dari jalan panjang tidak jauh. Ketika dia melihat orang ini, Su Zemo sedikit terkejut. Banyak pembudidaya di sekitarnya juga berseru kaget. Pria ini benar-benar terlalu cantik. Fitur wajahnya tampan dan sempurna, seperti patung batu giok. Dia bahkan lebih cantik daripada banyak pri dan kecantikan yang dia lihat. Jika bukan karena dia mendengar suara pria ini, Su Zemo pasti tidak akan percaya bahwa orang ini adalah seorang pria. Tuan wilayah pelangi merah sudah menjadi kecantikan yang langka tetapi di depan pria ini, dia memucat jika dibandingkan. Penampilan pria berjubah putih ini terlalu mempesona, cemerlang, dan menarik perhatian. Pada saat ini, semua pembudidaya di jalan panjang, terlepas dari jenis kelaminnya, dibayangi. Ini laki-laki. Su Zemo memandang orang itu dengan bingung. Saudara King Cheng. Ketika Tuan wilayah pelangi merah melihat orang itu, matanya berbinar dan wajahnya penuh senyuman. Dia berlari dan menerkam ke dalam pelukan pria itu. Ketika dia mendengar kata-kata, Saudara King Cheng, Su Zemo akhirnya mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia melihat sekeliling. Di kedua sisi jalan yang panjang, masih banyak pembudidaya menatap pria berbaju putih. Mereka linglung seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Tidak hanya pembudidaya wanita, tetapi bahkan pembudidaya pria pun tidak luput. King Cheng. Su Zemo berpikir, nama ini sangat cocok. Dengan penampilan seperti itu, dia memang sangat cantik. Saudara King Cheng, mengapa kamu di sini? Tuan wilayah pelangi merah mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Pria berbaju putih itu memiliki ekspresi sayang dan tersenyum, kamu pergi berkultifasi sendirian dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Aku merindukanmu. Bukankah aku kembali sekarang? Tuan wilayah pelangi merah cemberut. Tuan daerah pelangi merah tidak memiliki aura tuan daerah di depan pria berbaju putih itu. Sebaliknya, nada suaranya memiliki sedikit kegenitan yang menunjukkan seberapa dekat mereka. Saat pria berbaju putih mengobrol dengan nyonya daerah pelangi merah, dia bahkan mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang dari Universitas Kyankun. Dia mengangguk kecil sambil tersenyum. Tatapan pria berjubah putih itu sepertinya menyapu orang-orang di akademi, tetapi dia sepertinya tidak mengabaikan siapapun. Ketika dia melakukan kontak dengan semua orang, dia merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Putri pelangi merah tua mengobrol dengan pria berpakaian putih lebih lama sebelum dia tiba-tiba mengerti, dan dia menarik pria berpakaian putih itu ke depan semua orang di akademi dan berkata, kakak King Cheng, ini adalah para tetua dari akademi kita, dan ini semua adalah rekan muridku. Mereka adalah 20 jenius abadi duniawi dari kompetisi pengadilan luar akademi. Setelah berhenti sejenak, nyonya daerah pelangi merah menunjuk ke arah pria berpakaian putih dan berkata kepada semua orang di kampus, ini kakak laki-lakiku. Saya Xie King Cheng, salam, sesepuh dan rekan Taoise. Pria berjubah putih itu menghadap orang-orang akademi dan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Jadi itu putri King Cheng, aku sudah lama mendengar namamu. Para tetua akademi saling memandang dan buru-buru membalas salam. Kultifasi Xie King Cheng ini kira-kira sekitar peringkat 4 atau 5 surgawi abadi. Meskipun dia tidak sebanding dengan para tetua akademi buku, dia masih seorang putri dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Para tetua akademi tidak berani meremehkannya. Gelar putriku hanyalah sebuah gelar. Xie King Cheng tersenyum dan berkata, saya dari generasi yang sama dengan putri pelangi Crimson dan dapat dianggap sebagai junior dari beberapa tetua. Beberapa tetua bisa memanggil saya rekan Taoise. Kami tidak berani, kami tidak berani. Beberapa tetua akademi buru-buru menolak. Setelah naik, Su Zimo telah melihat beberapa putri dan adipati, tetapi Xie King Cheng adalah satu-satunya yang tidak memiliki aura seorang putri dan ramah serta mudah didekati. Lahir di keluarga kerajaan, dengan garis keturunan kerajaan yang mengalir di tubuhnya, memang jarang dia memiliki pembawaan dan temperamen seperti itu. Kakak King Cheng, dia Su Zimo. Saat itu, penguasa wilayah pelangi merah menunjuk ke arah Su Zimo yang berada di tengah-tengah kerumunan kampus dan berkata, Salam, rekan Dao Isu. Xie King Cheng menangkupkan tangannya pada Su Zimo lagi dan berkata sambil tersenyum, Selama bertahun-tahun, Crimson Rainbow tidak kembali ke rumah, tapi dia sering menyebutmu dalam suratnya. Saudaraku, kamu memperlakukanku dengan baik. Kamu secara pribadi datang untuk menerimaku. Mendengar Xie King Cheng menyebutkan masalah ini, nyonya daerah pelangi Crimson tersipu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, kakak kedua ada di susunan teleportasi dan hanya mengirim penjaga untuk menerima kita. Kakak kedua harus mempersiapkan dan menjadi tuan rumah sidang 10.000 tahun. Tentu saja, ada banyak hal dan dia tidak bisa pergi. Xie King Cheng berkata, saya, duke santai, tidak ada hubungannya, jadi saya datang untuk menerima Anda. Ayo pergi, saya sudah menyiapkan jamuan makan di istana untuk menyambut Anda. Tentu. Nyonya daerah pelangi merah berkata, Penatua Zong, Penatua He, Su Zimo, ayo pergi bersama. Orang-orang akademi tidak menolak dan bersiap untuk pergi bersama Xie King Cheng. Di kerumunan, Su Si memandang Su Zimo dengan rasa iri, kagum, dan sedih. Itu baru beberapa ribu tahun, tetapi sarjana dari Dragon Abyss Star telah tumbuh ke tahap seperti itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia menekan keluarga Sue sampai-sampai mereka tidak berani membalas. Dia bahkan bisa berdiri di sini dan mengobrol dengan duke dan Princes of the Blazing Sun Celestial Kingdom. Mata Su Xiaotian dipenuhi dengan kerinduan dan keinginan. Seperti itulah manusia seharusnya. Su Xiaotian bergumam. Lupakan saja. Tidak peduli berapa banyak kita bersaing, kita tidak bisa menang melawan takdir. Susi menghela nafas, tidak sia-sia bagi kita untuk dapat membuat nama untuk diri kita sendiri di Sekte Pedang Awan Aqua. Sekte Pedang Awan Aqua hanyalah sekte mistik dan memiliki sumber daya budidaya yang terbatas. Su Si jelas bahwa kesenjangan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih besar. Aku hampir lupa bahwa aku tidak mengembalikan pedang ini padamu. Sama seperti Su Si dan Su Xiaotian memiliki perasaan campur aduk, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tanpa sadar, Su Zimo telah tiba di depan mereka berdua dan menyerahkan pedang berkarat itu kepada mereka. Tidak, 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 Su Si buru-buru menolak. Su Si buru-buru menolak dan berkata, Su Abadi, kamu membantu kami melewati kesengsaraan ini sekarang. Pedang besi ini seharusnya milikmu. Simpan saja. Su Zimo tersenyum dan memasukkan pedang ke tangan Su Si Aotian. Pedang itu memang sedikit aneh, tapi dia tidak akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kakak Su. Su Si Aotian baru saja diam. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengepalkan tinjunya, berbicara dengan suara gemetar. Namun, dia tiba-tiba merasa itu tidak pantas dan buru-buru mengubah kata-katanya. Tuan Su, bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Su Zimo terdiam. Bisa dianggap takdir bahwa mereka berdua bersatu kembali di sini, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana dia akan tergoda untuk menerimanya sebagai muridnya. Selanjutnya, dia memiliki banyak musuh di alam atas. Menjadi muridnya mungkin bukan hal yang baik. Aku tidak ingin menjadi muridmu. Tidak apa-apa selama aku bisa berada di sisimu. Petik 2. Su Si Aotian buru-buru berkata, dia menatap Su Zimo dengan gugup dan penuh harap. Aku, aku khawatir tidak. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ekspresi Su Si Aotian menjadi gelap. Penguasa wilayah Pelangi Merah menjelaskan, kami hanya murid sekte luar di Akademi Kiankun. Kami tidak berhak membawa pelayan kami ke Akademi. Jangan putus asa. Melihat Su Si Aotian sedikit putus asa, Su Zimo menghibur, kamu tidak harus menjadi pelayan. Jika kultifasimu cukup tinggi, kamu dapat berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi yang terjadi setiap abad. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati Akademi. Bab 2189 Seleksi sekte abadi adalah kesempatan paling adil bagi para pembudidaya dari benua Cakrawala Ilahi. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Tidak peduli dari mana mereka berasal, selama mereka bisa lulus seleksi sekte abadi dan memasuki salah satu dari empat sekte abadi utama, mereka hanya akan memiliki satu identitas di masa depan, murid dari sekte abadi. Bahkan murid sekte luar dari empat sekte abadi utama akan lebih unggul daripada pembudidaya lain dari tingkat kultifasi yang sama kemanapun mereka pergi di benua Cakrawala Ilahi. Namun, sangat sulit untuk lulus seleksi sekte abadi. Hanya seratus orang yang akan dipilih dalam seleksi sekte abadi setiap seratus tahun sekali. Ini berarti bahwa hanya satu orang di antara semua Dewa Bumi di benua Cakrawala Surgawi yang memenuhi syarat untuk memasuki salah satu dari empat sekte abadi utama setiap tahun. Susi semakin tua dan semangatnya sudah tidak ada lagi. Prestasinya di masa depan akan terbatas. Di mata Susi Aotian, Susi Mo bisa melihat semacam vitalitas dan keinginan untuk berkuasa, sama seperti dirinya di kota Ping yang saat itu. Namun, sekte pedang awan aku hanyalah sekte tingkat hitam dan memiliki sumber daya budidaya yang terbatas. Bahkan jika Susi Aotian memiliki temperamen dan bakat, akan sulit baginya untuk menonjol di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Susi Mo menghela nafas dalam hati. Dia punya kekhawatiran lain. Kali ini, Susi dan Susi Aotian terlibat konflik dengan keluarga Sue dari Dao Abadi. Dia telah menyelamatkan mereka karena dia, tetapi sudah ada permusuhan di antara kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa berani keluarga Sue, mereka tidak akan berani menemukan masalah dengannya dengan mudah. Namun, keluarga Sue mungkin membalas dendam pada Susi Aotian dan Susi Aotian. Ini akan menjadi bencana bagi pasangan ayah dan anak itu. Sekte pedang awan aku apasti tidak akan bisa melindungi mereka. Su Zemo tetap diam dan berpikir keras. Jika kalian berdua tidak keberatan, kamu bisa mengikutiku dan mulai sebagai penjaga biasa. Sia King Cheng datang ke sisi Sue Zemo dan memandang Susi dan Susi Aotian sambil tersenyum. Bahkan ketika menghadapi Susi dan Susi Aotian, tidak ada kesombongan atau penghinaan di mata Sia King Cheng. Ekspresinya tenang. Adipati King Cheng, kamu. Jantung Sue Zemo berdetak kencang. Sia King Cheng tersenyum pada Sue Zemo dan mengangguk. Sue Zemo tidak mengatakan apa-apa tetapi Raja Daerah tampaknya telah melihat kesulitannya. Keputusan ini untuk membantunya memecahkan masalah ini. Sia King Cheng berkata, sumber daya budidaya penjaga biasa di sisiku secara alami jauh lebih baik daripada Sekte Suan. Selama kamu memiliki bakat yang cukup, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi penjaga pribadiku di masa depan. Susi dan Susi Aotian tertegun di tempat, tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Bagi mereka berdua, Raja Regional yang tampan di depan mereka benar-benar di luar jangkauan mereka. Perbedaan status di antara mereka terlalu besar. Mendengar undangan ini, mereka berdua tidak percaya. Keduanya secara naluriah menatap Su Zimo. Su Zimo mengangguk. Mampu tinggal di sisi Sia King Cheng secara alami adalah pilihan terbaik. Sumber daya budidaya hanyalah salah satunya. Lebih penting lagi, Susi dan Susi Aotian akan aman dengan Sia King Cheng di sisi mereka. Paling tidak, mereka tidak perlu takut pada keluarga Su E lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Susi buru-buru menarik Susi Aotian dan berlutut di depan Sia King Cheng. Tidak perlu untuk itu. Tanpa menunggu mereka berdua berlutut, Sia King Cheng melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan tak terlihat yang mengangkat mereka berdua. Dia berkata, Aku akan mengirim surat ke Sekte Pedang Water Club sebentar lagi untuk melaporkan masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Susi dan Susi Aotian kewalahan oleh bantuan itu. Mereka berdua membungkuk pada Su Zimo dengan ekspresi berterima kasih. Mereka tahu bahwa jika bukan karena Su Zimo, Sia King Cheng tidak akan pernah menerima mereka. Terima kasih, Yang Mulia. Su Zimo memandang Sia King Cheng dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Sia King Cheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Saya hanya Raja Regional yang santai tanpa banyak kekuatan. Jika mereka menemukan tempat yang lebih baik untuk pergi di masa depan, mereka dapat pergi kapan saja. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Ada orang-orang baik di alam atas juga. Sia King Cheng telah membantunya, tetapi dia tidak meminta imbalan apapun. Dia bahkan tidak menekan Susi dan Susi Aotian. Bawa mereka kembali dan buat pengaturan. Sia King Cheng mengucapkan beberapa patah kata kepada dua penjaga di belakangnya. Rekan Taois, lewat sini. Kedua penjaga membawa Susi dan Susi Aotian pergi. Pada saat itu, teknik kultivasi yang rumit dan samar tiba-tiba muncul di benak Susi dan Susi Aotian. Kemudian, suara Su Zimo terdengar di benak mereka. Teknik melahap nafas gajah ilahi adalah sesuatu yang saya peroleh setelah membunuh seorang keajaiban. Teknik kultivasi ini sangat mendominasi dan kuat. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, itu tidak akan lebih lemah daripada banyak teknik kultivasi teratas di alam atas. Adapun seberapa jauh Anda bisa mengolah teknik kultivasi ini, itu akan tergantung pada keberuntungan dan bakat Anda sendiri. Juga, Anda tidak dapat mengajarkan teknik kultivasi ini kepada orang luar setelah Anda mengolahnya. Su Xi dan Su Xiaotian bergidik dan tanpa sadar menatap Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo sudah pergi bersama si Eking Cheng dan yang lainnya dari Akademi. Hanya punggungnya yang terlihat. Su Xi dan Su Xiaotian saling memandang dengan rasa terima kasih. Di sisi lain, menurut pendapat Su Zimo, sudah takdirnya dia bisa bersatu kembali dengan Su Xi dan Su Xiaotian di sini. Dia tidak bisa mengambil Su Xiaotian sebagai muridnya, dia juga tidak bisa membawa mereka berdua ke Akademi. Oleh karena itu, dia mengajari mereka teknik pemakan nafas gajah ilahi sebagai kompensasi. Teknik kultivasi yang dia kembangkan rumit, tetapi banyak dari mereka tidak cocok untuk mereka berdua kultivasi. Teknik pemakan nafas gajah ilahi adalah yang paling cocok untuk mereka. Mereka berdua telah menjadi penjaga kontes King Cheng. Jika mereka bisa mengolah teknik kultivasi ini ke tahap sukses besar, mereka akan bisa menonjol dari penjaga lainnya. Su Zimo masih ingat bahwa Fang Suan telah mengembangkan teknik pemakan nafas gajah ilahi. Kembali di makam Kaisar, Fang Suan bahkan berhasil melarikan diri dari pedang pembunuh manusia Ki Yun Ting dengan teknik kultivasi ini. Pada akhirnya, hanya karena Su Zimo, Yun Ting, dan Feng Ziyi bergabung, dia mati di tempat. Jika bukan karena itu, bahkan Su Zimo harus mengeluarkan upaya untuk menekannya. Saudaraku, berapa banyak orang dari akademi yang masuk 10 besar earth roll kali ini? Apa peringkat saya, kakak senior Ye Fei, dan Su Zimo? Tanya putri pelangi merah di sepanjang jalan. Ye Fei adalah tempat pertama akademi Ki An Kun dalam kompetisi sekte luar. Sebelum turnamen proklamasi bumi dimulai, sudah ada orang yang secara kasar memberi peringkat proklamasi bumi untuk dibaca oleh para pembudidaya. Gulungan bumi kali ini terlalu kuat. Akademi Ki An Kun tidak memiliki banyak keuntungan kali ini. Si Ye Qing Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak ada murid dari akademi di 10 besar. Apa? Itu tidak mungkin. Putri pelangi merah mengerutu dengan ragu, siapa yang membuat peringkat? Tidak ada seorang pun di 10 besar di akademi. Penatua Zong sangat tenang. Menurut berita yang saya terima, memang ada beberapa monster di antara dewa bumi yang bertarung untuk earth roll kali ini. Ye Fei mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Akademi sudah memperkirakan ini. Anda tidak harus merasa tertekan. Bersainglah secara normal. Aku tidak percaya. Putri pelangi merah melengkungkan bibirnya. Siapa yang pertama kali ini? Si Ye Qing Cheng berkata, dua bagian teratas dari earth roll hampir dipastikan. Ini hanya masalah siapa yang pertama dan siapa yang kedua. Yun Ting tidak bisa berpartisipasi. Siapa yang begitu kuat? Putri pelangi merah tidak yakin. Si Ye Qing Cheng tersenyum. Bahkan Yun Ting mungkin tidak bisa menjadi yang pertama. Itu karena keduanya adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Bab 2190. Abadi yang bereinkarnasi. Hanya tiga kata ini yang memiliki pesona memikat. Nyonya daerah pelangi merah tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekelompok orang yang mengikutinya tiba-tiba terdiam. Dari tubuh utama Wu Dao, Su Zimo tahu bahwa untuk bereinkarnasi, setidaknya seseorang harus mencapai Rilem Kong Ming Rilem dari True Self. Jika tidak, jiwa seseorang akan tersebar dan memasuki siklus reinkarnasi. Tidak ada yang tahu akan menjadi makhluk hidup seperti apa mereka atau di dunia mana mereka akan dilahirkan. Mereka bahkan mungkin bereinkarnasi menjadi cabai kecil dan menjadi ternak. Bahkan jika mereka beruntung dan memiliki latar belakang yang baik, itu berarti masa lalu mereka telah menghilang. Tapi dewa sejati yang mencapai alam Kong Ming dapat bereinkarnasi dengan jejak kehidupan mereka sebelumnya dan memiliki peluang besar untuk terlahir kembali di dunia mereka sebelumnya. Jika seorang ahli dari kehidupan mereka sebelumnya menerima mereka, mereka bisa masuk kembali ke sekte. Ketika mereka mencapai alam diri sejati lagi, mereka akan mendapatkan kembali ingatan kehidupan mereka sebelumnya. Si E. King Cheng melanjutkan, Flying Immortal Sekte yang bereinkarnasi, nama Dao, Tai Hua. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia awalnya adalah murid warisan dari Flying Immortal Sekte. Dalam kehidupan ini, dia diterima oleh pemimpin sekte Flying Immortal Sekte dan bereinkarnasi menjadi Flying Immortal Sekte. Nama Daonya tidak berubah. Immortal bereinkarnasi lainnya, nama Dao, Feng Yin dari Biara Angin Kekaisaran. Dikatakan bahwa selama pertemuan sembilan awan, dia masuk sepuluh besar Dewan Abadi Sejati. Kali ini, dia bereinkarnasi dan diterima oleh seorang tetua dari Biara Angin Kekaisaran untuk masuk kembali ke sekte tersebut. Tidak ada yang perlu diperebutkan untuk tempat pertama dan kedua. Masih ada delapan tempat di sepuluh besar. Apakah mereka semua begitu kuat? Putri Pelangi Merah berkata dengan serius, Saudara King Cheng, izinkan saya memberitahu Anda, setelah berkultivasi di perguruan tinggi selama bertahun-tahun, meskipun kultivasi saya tidak berubah, kekuatan tempur saya berubah. Ini adalah prediksi istana tentang papan bumi. Kamu bisa melihatnya. Si E. King Cheng membalik telapak tangannya dan menyerahkan gulungan bambu. Suster Junior Red Rainbow, beri aku salinannya juga. Ye Fei penasaran dan memintanya. Putri Pelangi Merah berkata, jangan cemas, saya akan memberikan salinannya kepada semua orang. Mari kita lihat dan bersiaplah. Saat dia berbicara, Putri Pelangi Merah meletakkan gulungan bambu di dahinya dan membuat salinannya dengan akal sehatnya. Segera, dia membuat lusinan salinan dan membagikannya kepada semua orang. Saudara Su, mengapa kamu tidak melihatnya? Si E. King Cheng berkata, gulungan bambu ini disusun oleh seorang kultivator dari istana. Ini berisi keajaiban Dewan Bumi dan banyak informasi penting. Ini akan berguna bagi Anda. Su Zimo berterima kasih padanya dan mengambil potongan bambu itu. Slip bambu ini terbuat dari seratus papan bambu ramping yang dihubungkan secara seri. Di papan bambu pertama, hanya ada satu nama Taoist, Feng Yin. Su Zimo menyuntikkan spiritual sensnya ke papan bambu dan gambar yang lebih besar tiba-tiba muncul di benaknya dengan beberapa baris kata yang terekam di atasnya. Nama, Feng Yin. Level, Level 9 Erten Immortal. Catatan Pertempuran. Evaluasi. Identitas, reinkarnasi abadi dari biara angin kekaisaran. Selain nama dan identitas, judul lainnya kosong. Tidak ada informasi lain. Pada saat itu, suara Xie Qing Cheng terdengar. Sejak Tai Hua dan Feng Yin bereinkarnasi, mereka tidak pernah muncul di benua cakra wala ilahi. Mereka selalu berkultivasi dalam pengasingan. Ini adalah pertama kalinya mereka muncul di acara besar seperti itu. Oleh karena itu, tidak banyak informasi tentang mereka. Setelah sens spiritual Su Zimo memasuki papan bambu kedua, informasi di dalamnya memang mirip dengan Feng Yin. Selain nama dan identitas, sisanya kosong. Papan bambu pada slip bambu ini disusun dari kiri ke kanan, dari satu sampai seratus. Feng Yin dan Tai Hua tidak memiliki informasi yang berguna. Hanya identitas mereka sebagai makhluk abadi yang bereinkarnasi sudah cukup untuk menjadikan mereka dua teratas di papan bumi. Hal paling menakutkan tentang makhluk abadi yang bereinkarnasi adalah kenangan akan kehidupan masa lalu mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan mereka belum memulihkan semua ingatan kehidupan masa lalu mereka, hanya sebagian saja yang sudah cukup menakutkan. Saat mereka terus berkultivasi dan melacak jejak kehidupan masa lalu mereka, semakin banyak ingatan mereka akan terbangun. Meskipun keduanya adalah dewa bumi level 9, mereka memiliki ingatan dewa sempurna. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Su Zemo terus menjelajah. Air 10 Immortal di papan bambu ketiga adalah Yue Feng, Air 10 Immortal level 9 dari Mountain and Sea Immortal Sec. Di kolom catatan pertempuran, ada ratusan kata, dan evaluasinya sangat tinggi. Menurut penyusun, jika bukan karena dua makhluk abadi yang bereinkarnasi, Tai Hua dan Feng Yin, Yue Feng kemungkinan besar akan menjadi yang pertama di papan bumi. Tempat keempat hingga ke-10 berasal dari Great Gene Immortal Kingdom, Flying Immortal Sec, Mountain and Sea Immortal Sec, Flaming Sun Immortal Kingdom, Imperial Wind Temple, Zizuan Immortal Kingdom, dan keajaiban dari Pangklan. Tempat ke-11 adalah Ye Fei dari Akademi Kian Kun, yang pertama di kompetisi murid luar. Peringkat Yun Lei dalam seleksi sekte abadi jelas lebih rendah dariku. Bagaimana dia bisa masuk 10 besar? Putri Cihong bertanya dengan cemberut. Meskipun duke Yun Lei berasal dari kerajaan abadi Zizuan, dia mewakili sekte abadi gunung dan laut dan menduduki peringkat ke-6 dalam daftar ini. Xie Qing Cheng berkata, kecepatanmu lebih cepat darinya, jadi kamu akan memiliki sedikit keuntungan di peringkat 9 surga. Tetapi dalam pertarungan peringkat terakhir, Anda mungkin bukan lawannya. Tatapan Suzimo menyapu papan bambu ke-18 dan melihat nama Putri Cihong. Nama, Cihong. Alam, Immortal Earth peringkat ke-9. Rekaman pertempuran, pernah membunuh Dewa Bumi peringkat ke-9 saat dia menjadi Dewa Bumi peringkat ke-8. Mengejutkan generasi muda kerajaan abadi Matahari Flaming saat dia menjadi Dewa Bumi peringkat ke-9, tetapi pada akhirnya kalah dari Dukesie Yun. Peringkat ke-2 dalam seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu. Evaluasi, di antara Dewa Bumi, kecepatannya dapat diperingkatkan di 3 besar. Di antara 9 surga, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Tetapi dalam pertempuran langsung, dia sedikit lebih rendah. Identitas, murid luar akademik Yan Kun, putri kerajaan abadi Flaming Sun. Evaluasi pada papan bambu ini tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Sia King Cheng. Tampaknya banyak keajaiban di daftar bumi telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan informasi. Tapi dia tidak tahu apa itu 9 surga Sia King Cheng dan daftar bumi. Suzy Mo sedikit penasaran, bertanya-tanya apakah Earthroll telah memberinya peringkat dan berapa peringkatnya. Dia melihat sekeliling dan berhenti di tengah papan bambu. Papan bambu 49. Nama, Suzy Mo. Alam, Keabadian Bumi Peringkat Kedelapan. Rekaman pertempuran, dalam seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu, dia membunuh lebih dari 100 penjaga bumi dari kerajaan abadi Jin Agung dan menjadi musuh dengan Duque Yuan Zuo. Pada akhirnya, dia bahkan membuat khawatir 2 dari 4 peri, Sitar. Abadi dan lukisan abadi. Akhirnya, dia memenangkan tempat pertama. Evaluasi, baik dalam beberapa jenis teknik abadi api yang menakutkan dan mengendalikan teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi. Tubuh yang kuat dan garis keturunan biasa, mampu membunuh musuh yang kuat. Mengolah teknik pedang pembunuh manusia, Kitab Suci Biduk Roh Misteri Tertinggi. Tidak banyak informasi tentang catatan pertempuran anak ini sebelumnya. Sulit untuk menilai dia dalam seleksi sekte abadi. Wilayahnya terlalu rendah dan dia adalah satu-satunya Dewa Bumi peringkat ke-8 di daftar bumi. Ini mungkin kekurangannya dalam daftar bumi. Untuk saat ini, dia berada di peringkat 50 besar. Identitas, murid sekte luar akademik Yankun dari dunia fana. Melihat ini, Su Zemo tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa kompiler benar-benar mengumpulkan banyak informasi tentang dia. Namun, ketika dia melarikan diri di Great Gen Immortal Kingdom, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Secara alami, tidak ada yang tahu tentang rekor pertempuran masa lalunya. Terima kasih.